selamat berjumpa kembali dengan channel sahabat pembelajar Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara siswa bergabung dengan Google Classroom Untuk bergabung dengan Google Classroom bagi siswa itu ada dua macam ada dua cara kita klik saja kelas yang sudah saya buat ini ada dua buah kelas yaitu matematika umum dan matematika peminatan kita klik matematika umum Nah untuk memasukkan siswa ke dalam kelas kita maka kita bisa klik menu orang caranya kita bisa memberi kode yang ada yaitu yang disebut dengan kode kelas ini disebut dengan kode kode kelas VNWQ9W ini disebut dengan kode kelas bisa juga kita mengetik email siswa atau nama siswa Hai di menu orang itu arahkan kursor ke ikon gambar orang plus kemudian kita klik setelah itu kita ketik nama atau emailnya misalkan sekarang kita ketik siswa 1 at sman1 tanjung.sch.d ini nama emailnya adalah siswa 1 at sman1 tanjung.sch.id kita klik kemudian kita klik undang nah otomatis ini siswa akan masuk dalam undangan masuk ke kelas yang kita buat oke sekarang kita masuk sebagai siswa yaitu siswa 1 sman1 tanjung saya buka saja browser yang lain yaitu browser adge ya jadi ini adalah akun siswa 1 sman1 tanjung tadi ini sudah diundang oleh guru maka ketika siswa 1 sman1 tanjung itu membuka Google Classroom maka otomatis ada undangan maka kita tinggal klik gabung ya nah jadi ini akun ini berperan sebagai siswa nama guru yang mengundang Mufatku Rahman nama kelasnya matematika umum 12 MIPA 1 bila kita siswa itu mau bergabung maka tinggal klik gabung kita tunggu beberapa saat nah otomatis siswa tergabung kita coba klik menu utama kelas kita klik kelas nah sudah tidak ada disini menu gabung atau tolak nah disamping siswa itu dapat masuk melalui undangan siswa juga bisa masuk melalui kode kita lihat kode kelas yang ada di guru nah disini ada matematika umum dari siswa-siswa tergabung disini ini ada satu siswa yang tergabung nah disini ada matematika pemenatan kode kelasnya ini adalah C4 7 CL8 bisa kita besarkan ya jadi kalau kita membesarkan tinggal klik menu tampilkan nah kemudian ini kita copy kita masuk lagi ke siswa jadi sekarang siswa akan bergabung menggunakan kode untuk matematika umum tadi bergabung dengan melalui undangan guru tetapi siswa juga bisa bergabung dengan menambahkan kode kelas bagaimana caranya kursor kita tinggal arahkan ke menu buat atau gabung dengan kelas yang ikonnya berupa tanda jumlah atau plus kita klik klik kemudian pilih gabung ke kelas nah muncul seperti ini tinggal masukkan kode nah seperti ini kodenya setelah itu klik gabung nah otomatis sekarang siswa satu tergabung di kelas matematika peminatan kita coba klik menu utama kelas kita klik kelas maka otomatis siswa satu ini tergabung di matematika peminatan dan matematika umum ini bisa kita geser-geser ya bisa kita atur dimana posisi setiap kelas bisa kita taruh di kanan di kiri di bawah di atas tergantung selera jadi demikian sudah saya berikan tutorial bagaimana cara siswa bergabung di Google Classroom cukup gampang dan sederhana bisa bergabung melalui undangan guru bisa juga bergabung melalui menambahkan kode mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan juga mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih